Hard Gumai sebut artis terkenal inisial R bakal buat gempar. Video syurnya tersebar dan selingkuh. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok Hard Gumai kembali membuat pernyataan yang membuat gempar. Kali ini Hard Gumai membuat prediksi yang mengejutkan soal artis inisial R. Hard Gumai menyebut artis inisial R tersebut bakal mendapatkan kasus besar. Ini yang menggemparkan yang paling besar yang menutupi kasus selebriti laki-laki. Ujar Hard Gumai Yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh dan tersebar video Asusila jawabnya. Disebutkan kalau laki-laki tersebut terkenal alim, laki-laki tersebut terkenal alim inisial sama R. Jelasnya. Isu tersebut bisa menjadi kabar mengebokan di media sosial. Instrobaksia minta tolong awas supaya Ayub ditutupi jawabnya. Gue bukan orang munafik, gue punya masa kelam. Dia minta tutup awa kalau lalai sombong arogan beramal musyrik kejadian dia. Jelasnya. Selesai pelatihan Hard Gumai ingatkan lagi ramalan skandal artis R yang dituduh simpanan waria. Publik saat ini masih ingat dengan ramalan Hard Gumai soal sosok artis R terkenal skandal besar. Sosok R disebut sebagai artis simpanan waria pada masa lalunya. Namun Hard Gumai seolah vakum dari dunia artis telah mengikuti pendidikan Kongket. Setelah selesai Hard Gumai kini kembali ke dunia hiburan, Hard Gumai masih mengingatkan soal skandal artis inisial R. Dalam postingan Hard Gumai mengingatkan artis R yang kena skandal waria di Instagramnya. Diketahui Hard Gumai sempat geram dengan sosok artis R tersebut. Bahkan Hard Gumai menyebut dalam 2 tahun karir dari artis R bakal tenggelam. Selain itu sosok artis R bakal meninggal dunia. Detik-detik kepulangan Ritsi Bilar dan Lesti kecora dari Polres pulang ke rumah terkam kamera. Mengejutkan seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat atas kisah laporan Lesti kecora terhadap Ritsi Bilar. Atas dugaan melakukan KDRT pada hari Jumat ini, Lesti didampingi oleh ayahnya berbicara di depan media bahwa telah Ritsi mencabut laporannya terhadap Ritsi Bilar. Dalam keterangan, Lesti kali ini pun ia mengatakan bahwa dirinya dengan Bilar sedang melakukan perjanjian. Lalu apa sih isi dari perjanjian tersebut? Ritsi Bilar soal dugaan kasus KDRT yang menghemahkan jagad maya. Bergulir semakin panas sejak terjadinya insiden dugaan KDRT yang terjadi pada Rabu 28 September 2022. Inilah kali pertama Ritsi Bilar hadir di depan publik kalau biasanya ia tampil menterek dengan pakaian brandy dengan gaya seorang selet. Maka semalam Ritsi Bilar pun hadir dalam statusnya sebagai tahanan. Lengkap dengan seragam tahanan berwarna oranye, apa motif Ritsi Bilar ketika melakukan tindakan KDRT kepada sang istri Lesti kecora? Dan pasal apa yang diajukan polisi andai segala tujuan Lesti sudah terbukti? Resmi berjerai hak asu BBL jatuh ke Lesti kecora. Ritsi Bilar ngamuk minta ajukan banding. Mangkir dari panggilan polisi, Ritsi Bilar ambil sikap tegas pada Ritsi Bilar pemeriksaan KDRT ke Lesti kecora. Misteri kemiripan pemeriksaan Ritsi Bilar dengan seperti yang sama kasih Mas Polres Metro Jakarta Selatan. AKP Nur Mahdewi menyebut hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesti atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya hari ini. Hari ini juga untuk saudara Lesti ke Polres Jakarta Selatan telah memanggil atau meminta keterangan saudara L kata AKP Nur Mahdewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini juga. Rekan-rekan saudara L akan datang ke Polres Jakarta Selatan tutur AKP Nur Mahdewi. L yang melaporkan kita minta keterangan untuk hadir, beliau akan kita panggil untuk memberikan keterangan. Namun diketahui Lesti kecora saat ini sedang menjalani ibadah umroh. Hal tersebut disampaikan oleh orang terdekat berdanduk itu, Hattie Kusendang biarkan dia merenung pesan mubun kalau bisa istirahat. Dan merenungkan diri, pergilah umroh kalau dedek nonton, pergi umroh menjerit di situ. Tenangkan diri tidak kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pesan Hattie Kusendang, insya Allah kan memang mau umroh sambung Dewi Persik. Sebelumnya, Rizky Bilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan sang istri. Lesti kecora atas tujuan KDRT. Meski begitu pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut, Rizky Bilar cinta di tunda pemeriksaan lantaran psikisnya masih terganggu. Memang ia dihujat banyak orang atas tujuan KDRT ke Lesti. Sementara itu, Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti kecora. Menyebutkan pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi. Peska mangkir dipanggil polisi, ambil sikap degas pada Rizky Bilar. Pihak ke polisi yang telah melakukan pemanggilan pada terduga. Rizky Bilar atas tujuan kasus KDRT. Peska mangkir dipanggilan pada terduga. Peska mangkir dipanggilan pada jantara muzum. Peska mangkir dipanggilan pada roti, Peska mangkir dipanggilan pada pempu. KDRT kekwarisannya masih terakhir. Jantara ini terakhir terduga pemerintah kllam instead. Dia dapat melakukan pemangkir seperti perkecara. Peska mangkir dipanggilan kepada jantara muzum. Terima kasih.